Selamat datang di Rich Channel. Jangan lupa subscribe, like dan komen berita terkini. Apa motif peserta mengikuti program Karma? Di setiap episode, Karma menghadirkan 31 peserta dengan berada masalah kehidupan. Mereka duduk di bangku-bangku yang diberi nomor 1-31 yang ditata di studio. Setiap nomor mewakili tanggal kelahiran peserta. Roya Kiyoshi kemudian memilih tiga peserta berdasarkan tanggal layar mereka. Dari tanggal layar itu, Roya menerawang hal-hal yang mengganggu kehidupan peserta, mendengarkan keluhan mereka, dan memberikan solusi. Pesan yang ingin disampaikan acara ini sebenarnya, apa yang kita lakukan di masa lampau biasanya berpengaruh pada kehidupan saat ini. Karma itu berlaku. Lakukan Karma baik, maka kebaikan akan datang padamu, demikian Roya kerap berujar. Kami bertandang ke lokasi syuting Karma di Cawang, Jakarta Timur, Rabu 14 Maret 2018 dan menemui beberapa peserta. Rupanya tudingan setingan atau rekayasa di acara ini sampai ke telinga peserta hingga Roya Kiyoshi. Kami berbincang dengan dua peserta yakni Deceki Adam 25 tahun dan Reza Rahadi 31 tahun asal Jakarta. Deceki bekerja di sebuah wedding organizer. Ia juga kerap menjadi peserta di beberapa acara stasiun TV. Sementara Reza pemandu acara merangkap komedian. Saya mengikuti acara ini karena mau berbagi pengalaman dan masalah saya. Saya mengetahui Roya dari berita di situs web dan YouTube. Kabarnya dia bisa menerawang dan memberi solusi untuk masalah orang. Saya tertarik bertemu dia, ungkap Deceki. Untuk tampil di panggung Karma dan bertemu Roya, Deceki melewati proses seleksi. Mereka bersaing dengan puluhan orang lain yang mau mencari solusi hidup dari Roya. Saya mengisi formulir pendaftaran dulu, lalu menjalani casting berupa wawancara. Tim menanyakan apa masalah saya? Mereka akan menyeleksi permasalahan yang masuk. Tidak semua masalah peserta diterima, Beber Deceki. Reza pun menjalani prosedur serupa. Niatnya juga ingin berbagi pengalaman hidup dan bertemu Roya. Ia memiliki kemampuan serupa dengan Roya. Saya bisa melihat dan berinteraksi dengan makhluk gaib dari kecil. Kadang suka mendapat penglihatan tentang masa depan. Bagaimana memanfaatkan anugerah ini dengan baik? Ada pengaruhnya tidak ke diri saya? Roya menerawang, rupanya sudah lama ada makhluk halus berwujud perempuan yang mengikuti saya dan posesif. Sosok ini membuat saya sulit mendapat pasangan. Sekarang saya tahu kenapa saya susah dapat pacar. Reza berbagi cerita. Usut punya usut, Reza bisa melihat dan berinteraksi dengan makhluk gaib setelah mengalami mati suri di usia 2,5 tahun. Agar lancar jodoh, Roya menyarankan Reza melakukan amal sebanyak-banyaknya, khususnya kepada janda dan perempuan lanjut usia. Ini murni saya alami. Makanya saya ikut karma, biar orang mengetahui kalau kami ini memang hidup bersisian dengan makhluk gaib. Acara televisi yang setingan atau rekayasa memang ada, tapi acara ini memang isinya kisah hidup orang, Papa Reza. Terima kasih. Terima kasih.